Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Cigu Muhammad Fadli Dakwa bakal dibuang kerja Seorang guru Muhammad Fadli Muhammad Saleh Mondakwa bakal dikenakan tindakan buang kerja kerana menyuarakan isu pejabat pendidikan daerah PPD melibatkan sistem pendidikan, baik sekolah, silibus subjek, masa belajar dan bilangan murid di dalam kelas Muhammad Fadli mendakwa tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku memandangkan beliau tidak pernah terlibat dalam sebarang masalah disiplin atau dengan ibu bapak pelajar sekolah Jadi soalnya kenapa kementerian pendidikan nak buang saya kerana saya bercakap jujur dan menyatakan kebenaran Mereka tidak boleh dengar kebenaran Mereka tak boleh dengan luahan jujur katanya dalam siaran di Facebooknya pada Sabtu Ulasnya lagi, ada pihak yang mempertikai dan mempersoalkan tindakannya tidak menggunakan saluran yang betul dalam menyampaikan isu-isu tersebut Sebaliknya hanya menggunakan platform media sosial seperti Facebook sahaja Jangan sembang saluran yang betul dengan saya sebab saya dah luahkan Dalam saluran paling betul masa penataran buku silibus baru di PPD dihadapan lebih 30 orang guru matematik daerah gombak pegawai PPD dan pegawai Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pegawai yang bertanggung jawab membuat silibus baru itu hadir dalam pengkel semata-mata nak menjawab semua persoalan saya dan sampai ke kesudah saluran paling betul itu langsung tak memberi kesan apa-apa bahkan makin menyusahkan ujarnya Muhammad Fadli turut berkongsi gambar surat bertarik 22 September lalu yang menyatakan beliau dikenakan tindakan tata terdiri sama ada dibuang kerja atau turun pangkat karena dikenakan tiga pertuduhan pertuduhan itu karena memuat naik hantaran di platform media sosial Facebook mengenai jadwal waktu serta mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah beliau yang juga dituduh memuat naik hantaran di Facebook mengenai subjek yang diajar pada murid tahun 1 dan didakwa mengadakan sesi Facebook live untuk bercakap mengenai masalah pendidikan di Malaysia khususnya subjek yang terlalu banyak meikut saluk surat itu bagi ketiga-tiga perbuatan berkenaan Muhammad Fadli boleh ditafsirkan telah melanggar peraturan 19 kurungan 1 kurungan C peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 beliau diminta membuat representasi secara bertulis dengan mengumumkakan alasan dan bukti bagi membebaskan diri daripada kesemua pertuduhan itu dalam tempoh 21 hari daripada tarik penerimaan surat tersebut terima kasih telah menonton!